Setelah mendapatkan Heart of Glazed Glass, hanya ada tiga harta yang tersisa. Su Yun yang berdiri di pedang kematian di langit di atas alam jahat tenggelam dalam pikirannya. Dengan kecepatan ini, jika semuanya berjalan lancar, dia bisa kembali ke benua langit bela diri dalam satu atau dua tahun. Tapi, semua itemnya luar biasa, dan semuanya harus bersentuhan dengan tokoh-tokoh penting, dan tanpa Heavenly Crystal, akan sulit untuk melawan mereka. Tapi, setelah menggunakan kristal surgawi, bahkan jika dia menyalurkan Spirit Ki ke dalamnya untuk mempercepat pemulihannya, itu masih membutuhkan setidaknya dua bulan, dan item berikutnya mungkin tidak dapat membantunya. Su Yun menghela nafas, dan mengeluarkan cincin penyimpanan yang dia ambil dari Trilling Maha Kuasa dari pinggangnya. Melepaskan sedikit purê Divine Spirit Ki, dia memecahkan segel lemah di dalam cincin penyimpanan, lalu membukanya dan mengobrak abrik di dalamnya. Saat segel dibuka, ruang di dalam cincin penyimpanan terbuka, dan segera bau busuk keluar. Su Yun mengerutkan kening, dan melihat ke dalam. Namun, hanya satu pandangan saja sudah cukup untuk mengejutkannya. Di dalamnya ada sejumlah besar anggota badan dan jeroan manusia atau binatang, semuanya busuk, dan mengeluarkan bau mayat. Selain itu, ada banyak harta dan peralatan yang rusak. Semua hal ini baru saja rusak, tanpa pertanyaan, makhluk maha kuasa tiga tautan telah meninggalkan jejak pada harta, dan ketika dia meninggal, semua harta ini akan dihancurkan. Alasan mengapa dia melakukan itu, adalah karena dia tidak ingin barang miliknya digunakan oleh orang yang membunuhnya. Betapa berpikiran sempit. Su Yun berkata tanpa malu-malu, dan mengobrak abrik cincin penyimpanan lagi. Tiba-tiba, mutiara putih berkilau dan tembus pandang muncul di garis pandangnya. Di antara semua barang yang kotor dan busuk, mutiara itu sangat menarik perhatian. Apakah itu bahan? Su Yun mengeluarkan mutiara itu, lalu mengeluarkan beberapa peralatan dan bahan yang tidak dia butuhkan tetapi bisa ditukar dengan barang lain, dan menyimpannya di cincin penyimpanannya, lalu dengan hati-hati melihat mutiara itu. Ada aura roh jahat yang samar meluap dari manik itu. Setelah menyadarinya, dia buru-buru melepaskan auranya sendiri dan mengikuti aura tipis itu ke dalam manik. Setelah mencari beberapa saat, ia menemukan bahwa ada beberapa susunan yang hanya seukuran sebutir beras yang ditumpuk di dalamnya. Mereka menutupi bagian dalam mutiara, seperti lima cincin yang saling terkait, setiap catakan bergantian satu sama lain. Itu tidak mempengaruhi pengoperasian formasi arrai, dan pada saat yang sama, memberikan kekuatan baru ke segel arrai. Sungguh segel susunan yang sangat indah. Seru Su Yun lagi dan lagi. Dia sudah penuh kekaguman terhadap orang yang mengukir segel arrai. Dia tahu sedikit tentang formasi, tetapi sampai sekarang, di antara master formasi yang dia kenal, tidak banyak yang bisa membuat formasi yang begitu indah dan indah. Dia tidak tahu untuk apa formasi ini. Su Yun melepaskan sedikit profound spirit ki ke arah segel arrai dan mengaktifkannya. Huh! Saat profound spirit ki memasuki arrai, segel arrai segera diaktifkan. Seluruh manik menyala, dan pada saat ini, manik memancarkan kekuatan misterius. Seperti kilat, menyebar ke seluruh tubuh Su Yun. Suara mendesing. Sebuah suara aneh terdengar. Apa yang sedang terjadi? Su Yun dengan cemas melihat sekeliling, tetapi tidak ada apa-apa di sekitarnya, dan ketika dia melihat manik itu lagi, itu sama sekali tidak rusak. Hmm! Su Yun tertegun. Mungkinkah mutiara ini hanya tipuan? Tidak ada efek praktis sama sekali. Atau rusak. Tidak dapat diterapkan. Su Yun sangat curiga, saat dia akan menyimpan mutiara itu, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Mengapa mutiara ini mengambang di udara? Tidak! Itu tidak melayang di udara, tapi tangannya menghilang. Su Yun segera melihat tubuhnya, hanya untuk menyadari bahwa tubuhnya telah menjadi kosong, dan seluruh tubuhnya menjadi transparan. Gaib! Kedua kata ini terlintas di benaknya. Hanya dalam waktu singkat, bahkan mutiara itu menjadi transparan, dan dalam sekejap mata, itu menghilang tanpa jejak. Selain deat suot di kakinya, orang biasa tidak akan bisa melihat sosok Su Yun. Su Yun masih bisa merasakan dengan jelas mutiara di tangannya. Dia menghentikan kiroh yang mendalam pada mutiara, dan dengan sangat cepat, dia dan mutiara itu mengungkapkan bentuk aslinya. Aku mengerti, jadi itu adalah harta karun yang bisa digunakan untuk tembus pandang. Su Yun sangat gembira, dia mencubit mutiara itu dan melihatnya dengan hati-hati. Jika itu masalahnya, mengapa mereka perlu mengatur susunan yang begitu rumit? Mungkinkah teknik tembus pandang memiliki level yang lebih tinggi? Siapa yang tahu tingkat keberadaan apa yang bisa disembunyikannya? Seharusnya tidak rendahkan. Su Yun meletakkan mutiara itu ke dalam cincin penyimpanannya, dan dengan gembira terbang menuju kota Raja Jahat. Kota Raja Jahat. Kota terbesar dan paling berkembang di alam jahat. Itu juga kota tercepat untuk memahami alam jahat, dan memiliki informasi terbanyak. Tentu saja, orang-orang alam jahat dari seluruh dunia berkumpul di sini, dan itu juga merupakan tempat yang paling kacau. Jika ada. Pedang kematian mendarat di tanah, dan Su Yun melompat turun dari pedang. Dia menyimpan Dead Sword kembali ke Sword Seat, membawa Dead Sword dan Immortal Mystical Scarlet Blood Sword, dan berjalan ke kota. Dikatakan bahwa makhluk maha kuasa dari kota Raja Jahat telah pergi seribu tahun yang lalu. Dia meninggalkan para pengikutnya, dan menghilang tanpa jejak. Tapi, orang-orang yang tinggal tetap memujanya, dan tidak ada yang berani bersikap kejam di sini. Hanya saja seiring berjalannya waktu, kota itu berangsur-angsur bangkit dengan banyak tiran yang mewakili kekuatan mereka. Melindungi kota Raja Jahat adalah seperangkat aturan bawah tanah yang aneh. Meskipun tempat itu dipenuhi dengan pembunuhan dan darah setiap hari, itu masih menarik banyak orang dari alam jahat. Kota Raja Jahat memiliki dua gerbang, yang di depan adalah gerbang gigi, yang sangat besar, seperti mulut iblis. Di kedua sisi ada dinding hitam pekat yang dipenuhi dengan Evil Key, dan di atas dinding ada sekelompok orang Evil Realm yang berpatroli. Di pintu masuk gerbang gigi, ada dua barisan prajurit alam jahat. Jika seseorang ingin memasuki kota Raja Jahat, dia harus membayar upeti, yang disebut uang tol. Untungnya, upetinya tidak banyak, dan hanya membutuhkan sedikit bahan atau harta. Nilai harta karun tidak boleh lebih rendah dari tingkat ungu. Stok Su Yun tidak buruk, dan menambahkan bahwa dia telah mengumpulkan beberapa di alam jahat, itu bukan masalah. Setelah memasuki kota Raja Jahat, Su Yun langsung pergi ke kedai Roh Jahat di selatan kota. Meskipun alam jahat berbeda dari benua langit bela diri, orang-orang alam jahat dan manusia memiliki kebiasaan yang sama, untuk mengumpulkan informasi di kedai, untuk mendiskusikan masalah, mereka juga akan pergi ke kedai minuman. Alasan mengapa Su Yun mengetahui bahwa makhluk maha kuasa memiliki Glaze Heart adalah karena berita yang dia dapatkan dari kedai minuman di selatan kota Raja Jahat. Ada cukup banyak orang Evil Realm masuk dan keluar dari pub. Tempat itu ramai seperti pasar. Di aula utama pub, sudah ada lima meja berisi wine. Aroma tajam yang unik dari anggur jahat meresap ke udara, menyebabkan Su Yun merasa tidak nyaman. Dia mengerutkan hidungnya, berjalan masuk, dan datang ke meja di sudut, dan duduk di depan orang tua Realm Jahat. Pria tua itu mengenakan topi, wajahnya hitam pekat, tidak banyak Ki Jahat, matanya mendung, seolah-olah dia adalah orang yang akan mati, tetapi Ki di tubuhnya sangat kuat, dia sebenarnya ahli Realm Spirit Soul tahap kedua. Nama lelaki tua ini adalah Busye, dan dia adalah seorang perantara informasi terkenal di selatan kota Raja Jahat. Dikatakan bahwa ketika dia keluar mencari harta untuk dilatih, dia hampir dibunuh oleh makhluk yang maha kuasa. Dia berhasil melarikan diri dengan susah payah, tetapi nyalinya hancur, dan dia tidak berani keluar sendirian, jadi dia mengandalkan pengumpulan informasi untuk bertukar materi dan harta dari orang-orang alam jahat lainnya untuk dilatih, bersembunyi di kota untuk berlatih. Meningkatkan kekuatannya sendiri. Meskipun dia saat ini adalah kultifator Spirit Soul Realm tahap kedua, kekuatan pertempurannya tidak cukup, dan dia takut dia hampir tidak bisa melawan kultifator Spirit Soul Realm tahap pertama. Dia hanya duduk di sana selama dua jam sehari, dan setelah itu, dia akan pergi berlatih atau mengumpulkan informasi, jadi waktunya sangat ketat. Aku ingin tahu keberadaan Mystical Void Iron. Suyun mengeluarkan dua harta dari tiga tautan kejahatan maha kuasa, dan meletakkannya di atas meja. Makhluk maha kuasa jahat tiga tautan adalah eksistensi yang akan melangkah ke alam bintang roh, barang-barangnya secara alami tidak buruk, setelah meletakkannya di atas meja, mata lelaki tua itu langsung berbinar. Besi Void Mystic, Anda datang pada waktu yang tepat. Busie menyimpan dua harta itu ke dalam cincin penyimpanannya, dan meminum semangkuk anggur jahat. Waktu yang tepat, apa maksudmu? Apa yang saya maksud? Sederhana saja, nak, Mystical Void Iron yang kamu inginkan, di Evil King City, ada satu. Ada satu, ekspresi Suyun menegang, dan bertanya, di mana itu? Di tangan iblis jahat. Iblis jahat? Ya, iblis jahat, kenapa? Brat, apa kau tidak tahu? Di kota Raja Jahat, ada orang jahat yang terkenal. Dia berani dan kejam, membunuh kemanapun dia pergi, mencuri harta orang lain, dan bahkan dengan paksa mengambil orang jahat wanita, memaksa mereka untuk berkultivasi ganda bersamanya. Tidak ada kejahatan yang tidak akan dia lakukan. Iblis jahat itu telah menjadi tirani di kota Raja Jahat, dan telah menjadi ikan di tempat pemotongan selama bertahun-tahun. Entah berapa banyak orang yang menantangnya, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa menggoyahkan posisinya. Untuk orang rilem jahat yang tak terkalahkan dan kuat, dia biasanya disebut Raja Yang Berdaulat. Raja Yang Berdaulat. Jantung Suyun melonjak, pikirannya tidak bisa tidak memikirkan Pedang Raja Berdaulat di Istana Rahasia Sekte Pedang Jahat. Mungkinkah, pemilik pedang dulunya adalah orang jahat yang kuat dan tak terkalahkan. Raja Yang Berdaulat menikmati status yang sangat tinggi di kota Raja Jahat, dan alasan mengapa setan jahat ini bisa menjadi tirani, adalah karena dia mengalahkan Raja Yang Berdaulat sebelumnya, dan menikmati otoritas. Dia telah berada di kota Raja Jahat selama bertahun-tahun, dan siapa yang tahu berapa banyak harta yang dia peroleh, baru-baru ini saya mendengar bahwa dia mencuri harta dari orang alam jahat yang melewati kota Raja Jahat. Dan di antara harta itu, ada Mystical Void Iron, bocah, jika Anda menginginkannya, Anda harus menemukannya. Apakah dia ingin mengubah Mystical Void Iron? Tidak, 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 dia ingin menyempurnakan besi kekosongan mistik, ku dengar dia ingin membuat senjata dewa untuk dirinya sendiri, untuk itu, dia telah menangkap lebih dari sepuluh orang alam jahat, dan bersiap untuk menyempurnakan roh senjatanya sendiri. Dihilangkan, ekspresi Suyun membeku. Ya, Busie mendekatkan kepalanya, dan berkata dengan lembut, jadi, jika kamu ingin melakukannya, cepatlah. Apa kultivasinya? Alam jiwa roh tahap ke-9. Seharusnya tidak dianggap tinggi di Evil King City, kan? Itu tidak tinggi, tetapi jika tidak tinggi, ada banyak dari mereka, dan jumlah orang alam jahat yang mengikuti Raja Penguasa Jahat sebanyak lautan. Anda bisa mengalahkan Raja yang berdaulat, tetapi bisakah Anda mengalahkan para ahli di sisinya? Suyun terdiam. Apakah kamu tahu kapan dia bersiap untuk menyempurnakan senjata jahat? Saya mendengar sepuluh hari kemudian, ketika dia akan melakukan pengorbanan. Akan ada banyak orang Evil Realm yang datang untuk menonton. Saya mengerti. Suyun mengangguk, berdiri, dan bersiap untuk pergi. Saat itu, tiga sosok masuk dari pintu masuk pup. Mereka bertiga mengenakan pakaian ahli pedang hitam, seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan Evil Key, masing-masing memegang pedang jahat. Ketika mereka masuk, mereka langsung melihat ke kiri dan ke kanan, dan dengan sangat cepat, mereka bertiga menemukan meja, dan duduk. Orang-orang Sekte Pedang Jahat. Suyun mengerutkan kening, tatapannya tertuju pada lencana pesanan di pinggang mereka. 237. Apakah mereka di sini untuk menangkap kelompok saya? Suyun diam-diam menggunakan Heavenly Skale Divine Eye untuk memeriksa, tetapi menyadari bahwa mereka hanyalah kultifator Spirit Soul Realm tahap kedua, dan menghela napas lega. Sebenarnya, dia tidak mau menjadi musuh dengan Sekte Pedang Jahat. Suyun adalah orang yang pasti akan membalas dendam, tapi kebaikan, dia akan selalu mengingatnya di dalam hatinya. Dia masih ingat dorongan dan bantuan Tu Bai Li, masih ingat Hun San membimbingnya ke dalam Sekte Pedang Jahat, masih ingat kemurahan hati dan keramahan Sekte Pedang Jahat. Alasan mengapa mereka ingin membunuhnya, adalah karena dia diam-diam mempelajari Pedang Jahat teknik dulu. Suyun menggelengkan kepalanya, dia tidak ingin berpikir lagi, dan ingin pergi. Tetapi pada saat ini, sebelum dia bisa meninggalkan pup, sejumlah besar orang Evil Realm tiba-tiba masuk, mereka mengenakan pakaian aneh dan mempesona, semuanya memiliki ki yang padat, ekspresi menyeramkan, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Begitu mereka memasuki pup, semua orang Evil Realm di pup berdiri, gemetar di samping, tidak berani duduk. Pencegahan, itu benar-benar pencegahan, hanya dengan memasuki pintu, orang-orang Evil Realm di pup tidak berani bergerak. Ah, kenapa mereka di sini? Kerubah tua Busie tampaknya sangat takut pada orang-orang ini, dia segera meletakkan mangkuk anggurnya, berdiri dengan tergesa-gesa, dan berdiri di samping, gemetar ketakutan. Suyun merasa ada yang tidak beres, dia tidak terburu-buru untuk pergi, dia berjalan ke sisi Busie, dan bertanya dengan lembut, Busie, siapa orang-orang ini? Siapa lagi yang bisa? Bukankah mereka adalah bawahan dari Sovereign King yang kamu cari? Busie panik dengan lembut. Bawahan raja yang berdaulat, apa yang mereka lakukan di sini? Pasti ada sesuatu, sekarang bukan waktunya untuk mengumpulkan upeti, aku khawatir mereka ada di sini untuk misi lain. Nak, jangan gegabuh, orang-orang ini semua adalah kultifator Spirit Soul Realm tahap ke-3 ke atas, yang tertinggi. Adalah kultifator Spirit Soul Realm tahap ke-6, jika Anda mengabaikan mereka dan pergi, itu pasti akan membuat mereka marah, dan Anda akan dibunuh di tempat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bekerja sama dengan mereka, apapun yang mereka ingin kita lakukan, kita akan melakukannya. Jika mereka tidak ingin kita melakukan sesuatu, kita tidak bisa bergerak. Lebih baik berdiri di sana dengan patuh. Kalau tidak, kita tidak akan bisa keluar dari Evil King City. Kekuatan raja yang berdaulat begitu besar? Su Yun bertanya dengan kaget. Orang-orang alam jahat yang besar dan biasa tidak bisa membayangkannya. Kata Busie sambil gemetar. Setelah orang-orang alam jahat memasuki bar, mereka segera menutup pintu. Dua orang alam jahat melangkah maju dan berteriak ke arah orang-orang yang minum di bar, semua orang berdiri di sini, cepat. Orang jahat tidak berani melawan. Mereka semua berdiri berjajar. Tiga murid sekte pedang jahat saling memandang dan berjalan ke depan. Tentu saja, Su Yun tidak terkecuali. Namun, tidak peduli seberapa kuat raja yang berdaulat, ini tetaplah kota raja jahat. Ada seperangkat aturan milik kota raja jahat. Orang-orang ini tidak akan membunuh semua orang di kedai, kan? Dia percaya bahwa selama dia bekerja sama dengan mereka, mereka tidak akan melakukan sesuatu yang gegabuh. Jika tidak, bukankah kota raja jahat akan kacau balau? Semua orang dengan cepat berdiri, kedai tidak dapat menjamin keamanan pelanggan, karena di alam jahat, yang memiliki kepalan tangan terbesar selalu menjadi tuannya. Kedua makhluk jahat itu berjalan melingkar di depan orang-orang ini, dan kemudian salah satu dari mereka mengangguk kepada makhluk jahat lainnya. Makhluk jahat itu kemudian mengeluarkan cermin bundar hitam pekat dari cincin penyimpanannya. Dia memegang cermin bundar dan bernyanyi. Dengan sangat cepat, sepasang mata jahat muncul di cermin bundar. Mata jahat memuntahkan cahaya hitam dan bersinar ke segala arah. Makhluk jahat menyorotkan cermin bundar ke makhluk jahat lainnya. Sangat cepat, cermin bundar mengeluarkan rune yang aneh. Ini tidak akan berhasil. Makhluk jahat itu menggelengkan kepalanya, lalu menyorotkan cermin bundar ke orang berikutnya. Ini juga tidak akan berhasil. Orang lain yang ini masih mengerikan. Tidak. Melihat tindakan aneh mereka, semua orang terkejut. Apa yang mereka lakukan? Su Yun bergumam. Apa harta itu? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Wajah busie dipenuhi dengan kecurigaan. Dia tidak mengerti. Dengan sangat cepat, cermin bundar menyinari ketiga murid sekte pedang jahat. Tidak, makhluk jahat itu masih menggelengkan kepalanya. Murid laki-laki pertama tampaknya telah tersingkir, diikuti oleh murid laki-laki kedua. Makhluk jahat yang memegang cermin bundar melihat dengan hati-hati, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menghela nafas dan menatap murid perempuan ketiga. Murid perempuan itu tampak polos. Dia melihat makhluk jahat dalam kebingungan. Fitur wajahnya sangat indah dan kulitnya sedikit abu-abu. Dia dianggap sebagai salah satu yang tercantuk di antara makhluk jahat. Makhluk jahat telah lama memperhatikannya. Tetapi karena urusan resmi, mereka tidak melakukan sesuatu yang gegabuh. Cermin bundar yang aneh bersinar di tubuhnya. Cermin bundar itu tiba-tiba mengeluarkan serangkaian rune emas. Makhluk jahat yang memegang cermin bundar itu terkejut. Segera, ekspresinya dipenuhi dengan sukacita. Bagus. Bagus. Ada satu di sini. Ada satu di sini. Bagus. Hahaha. Apa? Akhirnya? Ada satu. Apakah itu dia? Tes-tes. Sayang sekali. Sangat jarang melihat keindahan seperti itu. Bawahan raja berdaulat berkumpul dan buru-buru bertanya. Sekarang ada satu lagi. Makhluk jahat cermin bundar tidak peduli dengan rekan-rekannya. Dia terus bergerak dan menyinari makhluk jahat di belakang. Tidak. 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 Sangat cepat. Giliran suyun. Itu yang terakhir. Huh. Sepertinya aku harus pergi ke tempat lain. Berengsek. Apakah begitu sulit menemukan dua makhluk jahat yang baik? Kejahatan diludahi ke tanah. Dia mengaktifkan cermin bundar dan menembakkan cahaya jahat ke arah suyun. Sebentar lagi, cahaya jahat meledak dengan tujuh rune berwarna. Rune mengalir dengan aura cahaya. Itu mempesona seperti keajaiban. Suyun bingung. Ketika dia melihat makhluk jahat itu lagi, dia melihat bahwa mereka semua membatu. Tuhan. Tuhan. Bakat peringkat dewa. Bakat peringkat dewa. Indeks bakat orang ini setidaknya lima kali lebih tinggi dari biasanya. Makhluk jahat mendapatkan kembali akal sehatnya. Bibirnya bergetar. Dia bergumam dengan cemas. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Haha. Itu dia. Dengan bakat peringkat dewa seperti itu, jika kami melapor ke raja yang berdaulat, kami pasti akan mendapat banyak hadiah. Apa? Bakat peringkat dewa. Apa kamu yakin? Makhluk jahat di belakang membuka matanya lebar-lebar. Dia bertanya dengan tidak percaya. Aku pasti tidak salah. Cermin harta karunku tidak akan pernah salah. Cepat. Bawa dia dan gadis itu pergi. Cepat. Makhluk jahat itu berteriak. Bagus. Bawa mereka pergi. Sekelompok makhluk jahat bergegas menuju murid perempuan dan Suyun. Mereka ingin menahan mereka berdua. Apa yang sedang kalian lakukan? Dua murid laki-laki dari sekte pedang jahat segera bergegas maju dan berteriak. Bajingan, apakah kamu mencari kematian? Minggir. Minggir, apakah anda tahu siapa kami? Kami dari sekte pedang jahat. Murid itu berteriak dengan tatapan sinis. Sekte pedang jahat. Makhluk jahat yang memegang cermin bundar mencibir, saya belum pernah mendengar tentang sekte pedang jahat. Saya hanya tahu bahwa ini adalah kota raja jahat. The sovereign king baru-baru ini mendapatkan sepotong mystical void iron. Dia berencana untuk menyempurnakan senjata jahat. Semua bahan sudah disiapkan. Tapi dia masih kekurangan dua makhluk jahat berbakat untuk menjadi roh senjata. Dia, dan dia, indeks bakatnya memenuhi standar. Dia adalah kandidat yang baik untuk menjadi roh senjata. Saya menyarankan anda untuk bekerja sama dengan kami. Jika tidak, jangan salahkan kami karena membunuhmu di tempat. Apa, anda ingin menjadikan saya roh senjata? Makhluk jahat wanita itu tertegun. Bukan kita, itu raja yang berdaulat. Jika anda tidak bekerja sama, saya jamin anda tidak akan bisa meninggalkan Evil King City. Makhluk jahat itu tertawa dingin. Apakah kalian tidak takut menyinggung sekte pedang jahat? Apakah anda tahu siapa dia di sekte pedang jahat? Jika anda berani menyentuhnya, raja yang berdaulat anda pasti akan mati dengan mengerikan. Murid laki-laki itu pemarah. Dia langsung berteriak. Tapi di detik berikutnya, makhluk jahat keluar dari kerumunan dan bergegas ke arahnya. Ekspresi murid laki-laki itu berubah. Dia dengan cepat mengangkat senjatanya untuk bertahan. Yang paling. Pedang jahat hitam pekat itu langsung dipatahkan oleh tinju pria itu. Tinju besi yang mematahkan pedang dengan keras menghantam dadanya, menyebabkan seluruh dadanya runtuh. Dia terbang mundur, menabrak beberapa orang dunia jahat, dan jatuh tidak jauh. Dia memuntahkan darah jahat, hidupnya dalam bahaya. Kakak senior. Wanita jahat itu berteriak dengan cemas. Makhluk jahat lainnya semuanya terkejut. Mereka menata pria yang tiba-tiba muncul. Bahkan Suyun terkejut karenanya. Tahap ke-8 Spirit Soul Realm Dia tidak menyangka akan ada ahli seperti itu yang tersembunyi di dalam kelompok makhluk jahat. Sebelumnya, ketika sekelompok makhluk jahat masuk, pria ini bersembunyi di tengah kerumunan. Dia menyembunyikan kultifasinya dan tidak ada yang bisa merasakannya. Sangat menakutkan. Jika dia bertindak gegabuh sekarang, dia akan dikepung. Jika itu satu lawan satu, dia bisa bertarung melawan kultifator Spirit Soul Realm tahap ke-8 ini. Tapi ada banyak dari mereka. Mereka semua ahli dari Spirit Soul Realm. Jika dia memaksa bergerak, dia akan mendapat masalah. Wajah Suyun menjadi dingin. Dia sedang berpikir. Haruskah dia mengandalkan permata tak terlihat untuk pergi? Tidak realistis menaruh harapannya pada permata itu. Dia tidak tahu tingkat keberadaan apa yang akan efektif dilawan oleh permata tak terlihat. Huh, Anda berani mempermalukan raja yang berdaulat kami. Mencari kematian. Bawa mereka pergi. Jangan bicara omong kosong. Saat itu, teriakan keluar. Sekelompok makhluk jahat berlari dan mengarahkan senjata mereka ke Suyun dan makhluk jahat perempuan itu. Melihat itu, Suyun menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa hal-hal tidak dapat diselesaikan. Pikirannya bergerak. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Tapi dia tidak panik. Sepertinya dia hanya bisa melakukan itu. Ayo pergi. Makhluk jahat itu berteriak. Dipaksa oleh situasi, Suyun dan makhluk jahat perempuan hanya bisa patuh dan meninggalkan Puk. Saudari Junior, jangan khawatir. Aku akan memberitahu Master. Dia akan membawa para ahli dari Sekte Pedang untuk menyelamatkanmu. Jangan khawatir. Murid dari Sekte Pedang jahat berteriak. N, makhluk jahat wanita itu mengangguk. Masih ada ketakutan di matanya. Suyun menundukkan kepalanya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Apa yang terjadi di bar menyebabkan keributan. Tapi itu hanya keributan. Sangat cepat, orang jahat bubar. Hal seperti itu bukanlah hal yang langka bagi mereka. Sekelompok makhluk jahat membawa mereka berdua keluar dari Puk. Mereka menuju ke selatan kota. Di selatan kota raja jahat, ada beberapa altar raksasa. Di tengah altar, ada rumah besar yang gelap gulita. Setiap batu bata dan kentang di mansion itu gelap gulita. Padat Ivelki sedang dipancarkan. Di dalam dan di luar mansion, ada makhluk jahat. Ini adalah tempat latihan yang diperintahkan raja berdaulat untuk dibangun orang. Dikatakan bahwa mansion itu dijadikan harta karun. Itu sangat kuat tetapi tidak ada yang pernah melihatnya digunakan. Sepanjang jalan, semua makhluk jahat melihat mereka berdua. Semua mata mereka dipenuhi dengan ejekan dan ejekan. Mereka tahu bahwa mereka berdua telah menjadi anak domba. Mereka akan dieksekusi. Terhadap orang-orang yang akan mati, banyak makhluk jahat bersikap menyedihkan terhadap mereka. Apakah kamu dari sekte pedang jahat? Suyun menoleh dan bertanya pada makhluk jahat wanita di sampingnya. Matanya dipenuhi rasa takut. Makhluk jahat wanita itu tertegun. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat orang di sampingnya. Dia mengenakan jubah. Dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tapi dibalik Ivelki yang padat, sepertinya ada sepasang mata yang dingin. Ya, dia berkata dengan lembut. Dia merasa lemah. Siapa namamu? Kenapa kamu bertanya? Heh, tidak banyak. Hanya saja aku memiliki hubungan dengan sekte pedang jahat. Saya Chen Yi Yun. Nama baik. Bagaimana denganmu? Aku tanpa batas. Bibir pucatnya bergerak sedikit. Bibir iblisnya melengkung. 238. Dengan sangat cepat, mereka berdua dibawa ke rumah kultifasi raja yang berdaulat. Mansion itu besar dan bermartabat. Ada segel jahat dan aray jahat di mana-mana. Sisi utara mansion adalah tempat tinggal mitra kultifasi ganda raja yang berdaulat. Dikatakan bahwa sebagian besar mitra kultifasi ganda ini ditangkap secara paksa oleh raja yang berdaulat. Mereka hanyalah alat untuk berkultifasi oleh raja yang berdaulat. Terlepas dari penampilan mereka, banyak dari mereka yang jelek. Berkultifasi dengan raja yang berdaulat, mereka mendapatkan banyak manfaat. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang setia kepada raja yang berdaulat. Sisi timur adalah perbendaharaan raja yang berdaulat. Ada banyak harta yang diambil oleh raja yang berdaulat dari kota raja jahat. Sisi barat adalah lapangan militer. Ada banyak orang Evil Realm yang mengikuti Sovereign King. Mereka berkultifasi di sini dan menikmati manfaat yang diberikan oleh raja yang berdaulat kepada mereka. Tetapi jika diperlukan, mereka harus berjuang untuk raja yang berdaulat, bahkan sampai mati. Su Yun dan Chen Yi Yun dibawa ke penjara bawah tanah di bawah mansion oleh orang-orang Evil Realm. Penjara bawah tanah berbentuk persegi. Itu gelap dan lembab. Itu dilindungi oleh 49 Evil Array dan ada banyak orang Evil Realm yang menjaganya. Ketika mereka berdua dibawa ke penjara, serangkaian ratapan hantu dan lolongan serigala terdengar. Su Yun melihat ke arah suara itu. Di kedua sisi penjara yang gelap dan sempit, terdapat banyak sel penjara yang diperkuat dengan susunan. Dan di sel penjara, ada banyak orang Evil Realm yang dikurung. Orang-orang Evil Realm ini mencengkram jeruji dan mengguncangnya dengan gila-gilaan. Mereka menjerit dan menjerit. Biarkan aku keluar, aku tidak ingin menjadi roh senjata. Biarkan aku keluar. Ceritan histeris terdengar tak henti-hentinya. Udara dipenuhi dengan bau busuk. Di lantai, ada sejumlah besar darah Evil Realm dan potongan daging. Itu seperti neraka. Wajah Chen Yi Yun pucat. Jelas bahwa dia ketakutan dengan pemandangan itu. Omong-omong, sekte pedang jahat dianggap sebagai tempat paling damai dan nyaman di seluruh alam jahat. Chen Yi Yun belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Cepat dan pergi. Orang-orang Evil Realm di belakang mendorong Su Yun dan Chen Yi Yun. Mereka berteriak tidak sabar. Keduanya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka terus bergerak maju. Kurung mereka di sel penjara. Sendirian. Keduanya adalah roh senjata berbakat. Jangan mengurung mereka dengan orang-orang alam jahat lainnya. Kalau-kalau ada kekacauan, jangan biarkan sesuatu terjadi pada mereka. Apakah kamu mengerti? Orang-orang Evil Realm yang bertugas mengawal mereka berdua berteriak pada penjaga penjara. Ini. Kepala penjara tampak bermasalah. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, Tuan, baru-baru ini yang mulia raja yang berdaulat telah menangkap orang-orang alam jahat, dan sekarang penjara sudah penuh, hanya ada satu sel yang tersisa. Jika Anda ingin mengunci dia sendirian, itu mungkin tidak cukup. Kalau begitu, sipir berpikir sejenak dan kemudian berkata, Masukkan wanita itu ke dalam sel isolasi. Sedangkan untuk pria, lempar saja dia ke sel mana saja. Menurutku dia bukan orang yang baik. Jika dia ada di dalam sel yang sama dengan wanita itu, saya khawatir dia akan memaksakan dirinya untuk berkultivasi ganda dengan wanita itu. F asteris cek, apa aku begitu tak tahu malu. Suyun benar-benar ingin mengutuk. Namun, mereka berada di bawah atap yang sama, jadi mereka hanya bisa menahannya. Iya pak, sipir tersenyum dan melambaikan tangannya. Dengan sangat cepat, Chen Yi Yun dibawa ke sel yang agak bersih dan dikurung, sementara Suyun dilempar ke sel yang berisi makhluk alam jahat lainnya. Baiklah, saya akan melaporkan masalah ini kepada Yang Mulia Raja. Semua bahan telah disiapkan, dan saya yakin upacara kerajinan akan segera dimulai. Pria itu berkata dan pergi dengan anak buahnya. Kepala penjara melirik pria itu dan menunggunya pergi. Kemudian, dia berjalan ke meja di dalam sel dan terus meminum anggur jahatnya. Suyun memasuki sel dan langsung dikelilingi oleh Evil Qi. Sekelompok orang ini tidak melepaskan senjatanya. Mereka tidak takut melarikan diri. Di depan teknik mistik yang kuat, berlari tidak ada gunanya. Selain itu, selnya sangat kokoh. Bahkan jika mereka memiliki senjata, mereka tidak akan mampu menghancurkannya. Suyun memasuki sel dan berdiri di pintu, melihat makhluk Evil Realm di dalamnya. Ada total 10 makhluk Evil Realm yang dikurung di sel ini. Semuanya tampak garang dan menyeramkan. Tidak ada harapan di mata mereka. Yang tersisa hanyalah niat membunuh dan sikap dingin. Bagi mereka, mereka akan digunakan sebagai roh senjata. Sebelum mereka mati, mereka mungkin juga menikmati lebih banyak pembunuhan dan mandi lebih banyak darah. Di lantai, ada banyak mayat makhluk alam jahat dan darah jahat. Tampaknya banyak makhluk alam jahat telah mati sebelum ini. Sepertinya kelompok makhluk alam jahat ini bersama. Jika tidak, situasinya tidak akan seperti ini. Kamu tidak diizinkan untuk membunuh. Jika tidak, Anda akan menderita. Kepala penjara berteriak ke arah Suyun. Kemudian, dia terus meminum anggurnya. Suyun mengangkat kepalanya, wajah kabur dan pucat di bawah jubah mengungkapkan senyuman. Dia mengambil pedang kematian dari punggungnya dan menikamnya di sampingnya, dan berkata dengan lembut, serahkan padaku, dan aku tidak akan membunuhmu. Kirim, hanya denganmu, semut. Saya sudah lama tidak makan daging. Cepat, biarkan aku mencicipi. Salah satu makhluk alam jahat tidak tahan lagi. Dia segera menerkam ke arah Suyun. Tapi di detik berikutnya, suara dentang terdengar. Sebuah cahaya hitam melintas dan langsung mengiris kepala makhluk Evil Realm. Tubuh makhluk Evil Realm langsung jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. Darah jahat menyembur ke mana-mana. Kepalanya seperti bola yang menggelinding ke bawah. Metodenya kejam dan kejam. Itu sangat tirani. Semua makhluk alam jahat tertegun. Berengsek. Melihat itu, kepala penjara sangat marah. Dia dengan cemas berlari dan berdiri di depan kandang. Dia mengaktifkan kiroh jahatnya dan mengaktifkan susunan kandang. Tiba-tiba, seluruh sangkar mulai bergetar dengan arus listrik yang aneh. Semua makhluk alam jahat di dalam sangkar mulai meratap seolah-olah mereka sangat kesakitan. Hamfem, Anda telah menderita? Bukan. Kepala penjara tertawa senang. Tapi, Suyun yang berdiri di depan pintu tidak bereaksi apapun. Sebaliknya, dia berdiri di depannya tanpa cedera. Hah. Kepala penjara terkejut. Dia segera mengerti bahwa kultivasi orang ini tidak biasa. Tapi dia tidak marah. Melihat wajah tenang Suyun, dia mencibir, jangan senang. Dalam beberapa hari, Anda akan menjadi senjata roh. Sekarang, saya akan membiarkan Anda menjadi lebih sombong. Oh benar. Jika ada yang mulai membunuh lagi, saya akan melapor ke kapten tim kriminal. Dia akan mengulitimu hidup-hidup dan merobek tulangmu. Aku akan membuatmu menderita. Jika Anda tidak mendengarkan saran saya, Anda dapat mencoba. Dengan itu, dia berbalik dan terus minum. Suyun melirik kepala penjara. Dia tidak peduli dan terus memutar kepalanya. Melihat makhluk alam jahat yang meratap di lantai, dia berkata dengan acuh tak acuh, apakah kalian masih mau tunduk padaku? Jam berapa sekarang? Masih submit, berapa hari Anda bisa hidup? Salah satu makhluk alam jahat berdiri dan berteriak pada Suyun. Jika kalian mau tunduk padaku sebagai tuanmu, aku mungkin bisa menyelamatkan kalian. Suyun menyimpan deat swat kembali ke sarungnya dan tertawa. Selamatkan kami, bagaimana? Berikan kekuatanmu padaku. Kamu ingin melahap kami, salah satu makhluk alam jahat bertanya dengan ketakutan. Jika kalian tidak melakukan apa yang aku katakan, aku akan melahapmu. Suyun berkata dengan dingin. Dengan mengatakan itu, semua makhluk alam jahat mulai gemetar. Menghadapi orang yang begitu kuat, siapa yang berani menentang keinginan Suyun? Mereka segera menganggupkan kepala tanda setuju. Melihat itu, Suyun meletakkan tangannya di Heavenly Crystal di dadanya. Kemudian, dia menyalurkan Evil Spirit Ki-nya ke dalamnya. Setelah pertempuran dengan makhluk maha kuasa tiga tautan, kristal surgawi diaktifkan. Semua kiroh jahat di dalamnya telah habis. Meskipun dia sedikit pulih selama perjalanan, waktunya terlalu singkat. Hanya mengandalkan waktu untuk pulih tidaklah cukup. Jika kekuatan Heavenly Crystal tidak maksimal, dia tidak akan bisa menggunakannya. Suyun menyalurkan setengah dari Evil Spirit Ki-nya ke Heavenly Crystal. Dia hanya berhasil memulihkan 30% darinya. Menambah jumlah sebelumnya, dia masih membutuhkan 60% dari roh jahat Ki untuk mengisi kristal surgawi. Kekuatan, berikan padaku. Suyun berkata dengan lembut. Makhluk alam jahat menelan ludah mereka. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka mengumpulkan keberanian dan berjalan mendekat. Mereka mengulurkan tangan dan meletakkannya di tubuh Suyun. Mereka mulai menyalurkan Evil Spirit Ki ke dalam tubuhnya. Meskipun makhluk alam jahat hanya berada di alam murid inti roh, kiroh jahat di tubuh mereka sudah lebih dari cukup. Sangat cepat, tubuh Suyun dipenuhi dengan Evil Spirit Ki. Tidak cukup, saya butuh lebih. Melanjutkan, melanjutkan. Suyun melakukan yang terbaik untuk menyerap Evil Spirit Ki dan berteriak. Makhluk Evil Realm semuanya berkeringat deras. Ki mereka lemah dan mereka tidak berdaya. Tapi mereka takut pada dewa kematian. Tidak ada yang berani ceroboh. Akhirnya, banyak makhluk alam jahat tidak tahan lagi. Mereka jatuh ke tanah. Tubuh Suyun telah pulih ke kondisi puncaknya. Apa yang salah? Kepala penjara melihat bahwa Suyun membuat masalah lagi. Dia sangat marah. Dia berteriak dua kali dan lari. Tidak lama kemudian, makhluk jahat yang menangkap Suyun bergegas masuk ke penjara. Melihat orang-orang Evil Realm yang lemah berguling-guling di tanah, pria itu sangat marah. Apakah kamu menelan Evil Spirit Ki mereka? Berengsek! Kunci dia di sel wanita itu. Alam jahat sedang meraung. Tuan, apakah kamu tidak takut dia akan secara paksa berkultivasi ganda dengan wanita jahat itu? Apa yang harus ditakutkan? Kultivasi wanita jahat itu tinggi. Mengapa dia takut padanya? Huh, biarkan dia bahagia untuk sementara waktu. Ketika saatnya tiba, dia akan menderita. Oh itu bagus! Kata kepala penjara. Dia membuka pintu penjara dengan dua makhluk Evil Realm lainnya dan membawa Suyun keluar. Mereka akan menguncinya di sel Chen Yi Yun. Tunggu sebentar. Saat itu, alam jahat sedang berteriak. Tuan, ada apa? Dua pedangnya. Alam jahat berkata dengan lembut, saya dapat melihat bahwa kultivasi orang ini tidak rendah. Pedangnya juga tidak biasa. Serahkan. Baiklah. Kepala penjara menganggup dan berlari. Oh! Anda ingin dua pedang ini? Suyun mengangkat kepalanya. Dia mengungkapkan senyum di balik jubahnya. Berhenti bicara omong kosong. Serahkan mereka. Baik-baik saja maka. Suyun tidak menolaknya. Dia tersenyum. Dia mengambil Immortal Mystical Scarlet Blood Sword dan Death Sword dan menyerahkannya. Kepala penjara tidak peduli. Dia mengulurkan tangannya untuk menerima kedua pedang itu. Tapi, saat dia hendak menyentuh kedua pedang itu, energi aneh muncul dari Death Sword. Kepala penjara gemetar. Dia hampir jatuh ke tanah. Ketika dia melihat kedua pedang itu lagi, dia dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Apa yang salah? Tidak apa-apa. Hanya Tuan itu, kedua pedang ini terlihat sedikit aneh. Heh! Apa yang aneh tentang itu? Itu adalah harta dari Raja yang berdaulat. Masukkan mereka ke dalam perbendaharaan. Makhluk alam jahat tidak peduli. Dia melambaikan tangannya. Iya. Kepala penjara menjawab. Makhluk alam jahat berjalan pergi. Su Yun yang berdiri di sel Chen Yi Yun memperhatikan mereka pergi dengan tenang. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan meletakkannya di kristal surgawi di dadanya. Dia menyalurkan semua ki jahat yang dia miliki ke dalamnya. Hanya 40% lagi. Saya yakin ini akan segera selesai. Gumamnya. 239. Swosh! Telapak tangan Su Yun mereduk. Dia telah menggunakan 70% dari elemen mendalam spirit ki-nya. Tubuhnya lemah, tetapi Heavenly Crystal dapat pulih dengan cepat. Baginya, itu hanya menguntungkan. Dia duduk bersila dan perlahan menyesuaikan tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia mendapatkan kembali kekuatannya. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat Chen Yi Yun meringkuk dan bersandar di sudut kandang. Matanya tak bernyawa saat dia melihat ke depan. Yi Yun. Su Yun membuka mulutnya dan memanggil. Chen Yi Yun berada di tahap kedua dari Spirit Soul Realm, sama seperti Su Yun. Tapi, ketika Su Yun mengatakannya, Chen Yi Yun bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dia tidak menjawab. Dia bahkan tidak melihat Su Yun. Mata gelapnya dipenuhi rasa takut. Tubuhnya gemetar. Su Yun tahu apa yang dia pikirkan. Meskipun kultifator Spirit Soul Realm tahap kedua dianggap sebagai keberadaan yang baik di alam jahat, tetapi di kota raja jahat, itu bukan apa-apa. Terutama di depan Soverein King dan bawahannya. Kultifator Spirit Soul Realm tahap kedua hanya bisa digunakan sebagai spirit senjata. Yi Yun. Su Yun memanggil lagi. Kali ini suaranya lebih keras. Chen Yi Yun sadar kembali. Dia memutar lehernya dan menatap Su Yun. Dia tidak mengerti. Jangan khawatir. Kami akan baik-baik saja. Dia tersenyum. Bagus. Chen Yi Yun mendengar dan menertawakan dirinya sendiri. Meskipun kita berada di alam jiwa roh, dapatkah kita melarikan diri? Para ahli dari Sekte Pedang Jahat sedang bergegas. Kami butuh waktu. Para ahli dari Sekte Pedang Jahat akan tiba dalam sekejap. Kakak senior lupa membawa harta komunikasinya. Jadi, dia harus lari kembali ke Sekte Pedang Jahat untuk memberi tahu orang-orangnya. Chen Yi Yun tertawa pahit, Saya tidak pernah berpikir bahwa pertama kali saya datang ke Kota Raja Jahat, saya akan menghadapi hal seperti itu. Saya sudah lama mendengar bahwa Kota Raja Jahat itu kacau, tetapi saya tidak pernah berpikir itu akan terjadi. Serius. Tempat mana di alam jahat yang tidak seperti ini? Di sini, tidak ada hukum. Itu karena yang kuat memangsa yang lemah di alam jahat. Itulah mengapa orang-orang alam jahat begitu kuat. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan alam lain. Apakah kamu tidak takut? Melihat wajah Santai Su Yun tanpa tanda-tanda panik, Chen Yi Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa gunanya takut? Benar. Selain itu, apa yang perlu ditakuti? Bukannya aku takut pada Raja, aku hanya takut kehilangan segalanya. Aku telah bekerja sangat keras begitu lama, berkultifasi begitu keras, namun inilah yang ku dapatkan. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan mendengarkan ayah dan tidak meninggalkan gerbang pedang. Chen Yi Yun menghela nafas pelan, wajahnya dipenuhi ketidakberdayaan. Su Yun mengerti perasaannya. Penggarap roh manapun yang telah dilatih dengan pahit selama beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun pun tidak akan dapat menikmati manfaat kultifasi sebelum dibunuh oleh seorang ahli. Keputusasaan dan ketidakberdayaan semacam ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Apakah kamu ingin hidup? Su Yun bertanya. Apakah kamu punya ide? Chen Yi Yun tidak terlalu tertarik, dari penampilannya, dia tidak terlalu memikirkan Su Yun, itu benar, kultifasi Su Yun sama dengan miliknya, bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa, apa yang bisa dilakukan Su Yun. Ada satu cara. Su Yun tersenyum dan berkata, kamu hanya perlu mentransfer sebagian besar profound spirit kimu ke dalam tubuhku, dan itu sudah cukup. Apa? Chen Yi Yun memandang Su Yun dengan curiga, mengapa kamu melakukan ini? Lakukan apa yang aku katakan, dan aku bisa menyelamatkanmu. Saya menolak. Chen Yi Yun menggelengkan kepalanya, kandang ini hanya memiliki kamu dan aku, jika kekuatanku tidak cukup, kamu akan membunuhku dan melahap jiwaku, lalu apa yang harus aku lakukan? Kami sudah di penjara, mengapa aku melahap jiwamu? Ini, aku tidak tahu, tapi aku masih tidak percaya padamu. Apakah begitu? Su Yun ragu-ragu sejenak, lalu tiba-tiba mengulurkan tangannya, melepaskan sedikit roh jahat Ki, roh Ki tiba-tiba menjadi tajam, dan di tengah-tengah roh Ki, ada wajah jahat roh jahat yang berkelap-kelip. Chen Yi Yun dengan santai meliriknya, tetapi hanya dengan pandangan sekilas, dia tertegun. Matanya menatap lurus ke spirit Ki, dan berseru dengan heran, ini adalah. Ini adalah roh pedang jahat Ki. Apakah Anda tahu teknik pedang jahat? Apakah kamu dari sekte pedang jahat juga? Kamu bisa memperlakukanku sebagai murid dari sekte pedang jahat. Su Yun berkata, Jadi, Apakah Anda mempercayai saya? Jika Anda mempercayai saya, saya dapat dengan aman membawa Anda keluar. Chen Yi Yun ragu-ragu sejenak, berpikir berulang kali, dia merasa tidak ada jalan lain, jadi dia menganggukkan kepalanya, Aku percaya padamu. Dengan itu, dia mengulurkan tangannya, meletakkannya di punggung Su Yun, dan mulai memasukkan roh Ki yang mendalam ke dalam tubuhnya. Melihat itu, Su Yun segera meletakkan tangannya di Heavenly Crystal, dan menyuntikkan energi ke dalamnya. Kekuatan kristal surgawi mulai meningkat, dan warnanya berangsur-angsur berubah. Titik. Titik. Di depan pavilion yang sunyi, sosok yang sangat cantik dan cantik berdiri dengan tenang di dekat ambang jendela. Sosok cantik itu kesepian, matanya menatap bulan yang cerah di langit yang gelap dengan linglung. Wajahnya yang kecil dan cantik, seukuran telapak tangan, dipenuhi rasa khawatir. Di belakangnya, ekor rubah besar seputih salju bergoyang lembut, tampak agak nakal. Menguasai. Saat itu, sebuah suara datang dari pavilion. Apa masalahnya? Pelindung Liu ada di sini. Oh. Mata hukian Mei bersinar dengan cahaya aneh, dia menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berkata, bahwa dia keola depan, aku akan segera ke sana. Iya. Gadis pelayan itu berlari ke bawah. Setelah beberapa saat, hukian Mei yang mengenakan jubah merah memasuki aula depan. Liu Sindong sudah menunggu di aula depan, dia memegang secangkir teh, meniupnya, dan menyesapnya dua kali. Pelindung Liu berkunjung larut malam, ada apa? Hukian Mei berjalan ke kursi tuannya sendiri dan duduk. Dia mungil, kursinya terlihat seperti kursi anak-anak, tetapi orang-orang di sekolah Mingying sudah terbiasa. Liu Sindong meletakkan cangkir tehnya, wajahnya menunjukkan senyum aneh, dia mengalihkan pandangannya dan menatap Hukian Mei. Tidak banyak, hanya saja aku sudah lama tidak bertemu tetua Hu, aku merindukanmu. Jika tidak ada yang lain, tolong kembalilah, pelindung Liu. Kian Mei masih memiliki beberapa hal untuk diurus, aku tidak bisa menghiburmu, tolong maafkan aku. Dengan itu, Hu Kian Mei melambaikan lengannya yang ramping, dan berteriak kirim tamu itu. Melihat ekspresinya yang dingin, dia sepertinya membenci orang ini. Tapi, orang ini sama sekali tidak sadar. Tunggu. Liu Sindong berteriak dan berkata, Pelindung Hu, kita akan menjadi sebuah keluarga, mengapa kamu masih begitu dingin padaku? Sebuah keluarga, Hukian Mei tertegun. Ya, satu keluarga. Mulut Liu Sindong melengkung menjadi senyuman yang tak terduga, dan berkata, Pemimpin Sekte memberi saya berita. Apa yang dia katakan? Dia sudah membuat keputusan untukmu, dia setuju untuk membiarkanmu menikah denganku, dan menjadi pendamping kultivasi gandaku. Liu Sindong tertawa. Dia tidak memiliki otoritas itu. Hukian Mei mengepalkan tangannya, dan menggertakkan giginya. Waktunya akan ditentukan, mungkin setelah kompetisi pemilihan Mountain River List tahun ini berakhir. Sepertinya aku harus mencari pemimpin Sekte untuk berbicara dengan baik. Hukian Mei menarik nafas dalam-dalam, menenangkan kegembiraan di hatinya, dan berkata dengan tenang. Terserah kamu. Liu Sindong tidak takut, dan tertawa, hari ini, saya di sini untuk mengejar Anda, dan juga untuk memberi tahu Anda tentang masalah ini. Baiklah, karena Anda sibuk, maka Anda harus sibuk, calon istri saya. Dengan itu, Liu Sindong menjilat bibirnya yang kering. Matanya berkilat dengan keinginan yang hanya dimiliki oleh binatang buas. Kemudian, dia berdiri dan berjalan keluar. Hukian Mei duduk dengan tenang di kursi, melihat ke tanah, dan mengepalkan tinjunya lebih erat. Mencari pemimpin Sekte jelas tidak berguna. Tapi, mengapa pemimpin Sekte menyetujui permintaan Liu Sindong? Apakah dia tidak takut aku tidak bahagia? Pikir Hukian Mei, dan setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya. Ming Xiang. Seorang wanita berpakaian hitam dengan cepat masuk dari luar, dan berlutut di depan Hukian Mei. Tuan, Ming Xiang ada di sini. Turunkan perintahku, cepat pergi dan temui wanita itu, katakan padanya, sebelum aku mengurus Sekte Pedang Abadi, aku ingin dia membantuku menjaga seseorang, jika dia tidak dapat melakukannya, maka kerjasama kita akan berakhir di sini. Iya Tuan. Wanita bernama Ming Xiang menjawab dengan lembut. Hukian Mei berkata dengan lembut, sepasang matanya yang menawan dipenuhi dengan niat membunuh. Titik. Titik. Hasil. Suara ringan keluar dari penjara yang tersegel, kepala penjara membuka matanya, dan menatap Su Yun, tapi melihat Su Yun dan Chen Yi Yun masih duduk bersila, suara cahaya itu berasal dari tubuh Su Yun, keduanya tidak bergerak, jadi dia mengabaikan mereka, dan terus tidur. Chen Yi Yun meletakkan tangannya, wajahnya yang halus pucat pasi, dia menatap Su Yun sambil terengah-engah, dan bertanya dengan lemah, apakah itu cukup. Tapi tubuh Su Yun dipenuhi dengan cahaya, dengan sangat cepat, cahayanya menghilang, dia perlahan membuka matanya, dan berkata dengan lembut, sudah waktunya. Chen Yi Yun menatapnya dengan tenang, matanya dipenuhi kekhawatiran, tetapi ketika dia melihat penampilan santai Su Yun, dia merasa sedikit lega. Apa yang kamu rencanakan? Jika aku mengatakan aku membunuh raja yang berdaulat, dan kemudian kita pergi dengan selamat, apakah kamu akan percaya padaku? Su Yun menatap wajahnya, dan tertawa. Bunuh raja yang berdaulat. Otak Chen Yi Yun melambat, dia menatap Su Yun, dan setelah beberapa saat, dia menghela nafas tak berdaya, apakah kamu bodoh berbicara? Jangan bicara tentang kultivasi anda yang rendah, anda hanya berada di tahap kedua dari alam jiwa roh, pada dasarnya anda tidak dapat melawan raja yang berdaulat, hanya berdasarkan fakta bahwa anda bahkan tidak dapat melindungi senjata anda sendiri, bagaimana anda bisa berbicara tentang membunuh raja yang berdaulat. Aku serius. Jangan bilang aku sudah melakukan banyak hal, hanya untuk bekerja sama dengan orang gila. Chen Yi Yun menjadi semakin lemah. Su Yun mengangkat bahu, dan tidak membantah. Kuang Dang. Saat itu, pintu penjara terbuka, dan sekelompok orang jahat masuk. Wajah Chen Yi Yun dipenuhi ketakutan, tubuhnya semakin meringkuk. Orang jahat bergegas ke depan penjara, membuka pintu, dan mengeluarkan tiga orang jahat, dan membawa mereka pergi. Orang-orang jahat lainnya di penjara segera berteriak, teriakan mereka terdengar seperti babi yang sedang disembelih. Apa yang mereka lakukan? Chen Yi Yun bertanya dengan bibir pucatnya. Menghitung hari, sudah hampir waktunya bagi raja yang berdaulat untuk menempas senjata ilahi, ke mana mereka dibawa. Tidak bisakah kamu menebak? Mungkin nanti giliran kita. Apakah kita akan mati? Chen Yi Yun memeluk lututnya, bahunya gemetar. Meskipun dia adalah seorang kultifator spirit soul realm, dia merasa lebih tidak berdaya. Su Yun memandang Chen Yi Yun, terdiam beberapa saat, lalu berjalan mendekat dan menepuk pundaknya dengan ringan. Chen Yi Yun mengangkat kepalanya, tetapi melihat wajah pucat, tetapi ada sedikit kelembutan di atasnya, dan berkata, jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja, aku janji. Chen Yi Yun terkejut, dan menatap Su Yun dengan heran wajahmu. Su Yun tertawa, tapi tidak menjawab. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan evil key, dan Chen Yi Yun tidak akan mengasosiasikannya dengan manusia. Retakan. Saat itu, langkah kaki keluar dari pintu penjara lagi, mengikuti itu, sekelompok orang yang sebelumnya keluar masuk lagi. Pemimpin kelompok menyapu semua sel penjara, lalu melambaikan tangannya dan berteriak, bawa semuanya ke altar. Iya. Orang-orang jahat di belakang berteriak, lalu segera berlari, dan membawa pergi sekelompok orang itu. 240. Kultifasi Su Yun dan Chen Yi Yun adalah yang tertinggi, jadi tentu saja mereka menikmati perawatan terbaik. Keduanya dibelenggu dan dibelenggu, dan dikawal oleh dua penggarap jiwa roh tahap keempat. Di sekitar mereka ada banyak orang alam jahat, semuanya adalah penggarap jiwa roh tahap pertama hingga kelima. Su Yun terkejut, sejak kapan ada begitu banyak spirit soul cultivator. Tangan Chen Yi Yun gemetar, dia menundukkan kepalanya dan menggigit bibirnya. Jelas, dia sangat takut. Ini normal, alam jahat kejam, tanpa kekuatan, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan aman dan sehat di detik berikutnya. Keduanya diantar ke altar di sisi selatan mansion. Pada saat itu, altar dikelilingi oleh orang-orang alam jahat, dan di tengah altar, ada cetakan pisau bulan sabit raksasa, dan di bawah cetakan itu ada kuali raksasa, dengan api jahat menyala di dalamnya. Orang-orang alam jahat yang ditangkap oleh raja yang berdaulat semuanya diikat di sekitar kuali, dan sebentar lagi, mereka akan dilemparkan ke dalam kuali bersama dengan bahan yang akan dimurnikan. Semua tubuh orang-orang alam jahat ini akan dimurnikan menjadi ketiadaan, kesadaran mereka akan terhapus, dan hanya jiwa mereka yang tersisa di bilah bulan sabit yang akan disempurnakan. Raja yang berdaulat sangat kuat, dan dengan begitu banyak bahan berkualitas tinggi, pisau bulan sabit yang dia sempurnakan tentu saja tidak biasa. Di pinggiran altar, sudah ada banyak orang Evil King City Evil Realm yang menonton, mereka berjingkat dan melihat ke dalam, banyak dari mereka memiliki ekspresi penuh gairah, seolah-olah mereka sangat tertarik dengan penyempurnaan. Di depan altar, ada kursi mewah. Di sekeliling kursi itu ada banyak makhluk jahat wanita yang mempesona dan cantik dengan kulit hitam pekat. Semuanya mengenakan pakaian terbuka, beberapa dari mereka berdiri sementara yang lain berbaring, dengan laki-laki jahat duduk di kursi sebagai pusatnya. Pria alam jahat mengenakan jubah emas, sosoknya kurus, pipinya tajam, mata jahatnya bersinar dengan cahaya emas, dia sangat mengesankan. Ini adalah raja yang berdaulat. Dia memeluk dua orang wanita Evil Realm, matanya yang panjang dan sipit menatap cetakan pisau bulan sabit raksasa, mulutnya melengkung membentuk senyuman. Apakah semua bahan ada di sini? Raja yang berdaulat membuka mulutnya dan bertanya dengan keras. Tahap ke-8 Spirit Soul Realm orang tua Evil Realm dengan cemas berjalan ke depan, dan berlutut di hadapan raja yang berdaulat, dan berteriak, melaporkan kepada raja yang berdaulat, semuanya ada di sini. Sangat bagus. Raja yang berdaulat menganggup puas, lalu berkata, saya telah mengundang beberapa makhluk maha kuasa lainnya di kota raja jahat, saat siang tiba, kita akan mulai menempa senjata dewa. Array jahat berputar di bawah kuali besar. Orang-orang jahat yang diikat di sekitar kuali dan akan digunakan sebagai bahan menangis dan memohon belas kasihan, tetapi itu sia-sia. Orang jahat di luar kuali memandang orang-orang ini dengan dingin. Mereka seperti orang berdosa yang telah melakukan kejahatan besar, dan tidak mendapat belas kasihan dari orang lain. Selamat, selamat, Tuan Raja yang berdaulat, selamat atas kelahiran senjata ilahi Anda. Hahaha. Saat itu, teriakan nyaring terdengar dari luar arena. Setelah itu, deretan orang Evil Realm mengawal kereta tulang jahat dan berjalan mendekat. Saat memasuki altar, orang di kereta segera turun dan menangkupkan tinjunya ke arah raja yang berdaulat yang sedang duduk. Haha, Lord Pupet Evil, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Ketika senjata ilahi lahir, saya harap Anda dapat membantu saya menguduskannya. Raja yang berdaulat mendorong wanita jahat itu ke samping dan berdiri, tertawa terbahak-bahak. Pasti, pasti, kata Kultifator Spirit Soul Realm tahap ke-10. Tidak lama kemudian, Kultifator Spirit Soul Realm tahap ke-9 lainnya tiba. Mereka adalah pemimpin orang jahat di Evil King City. Semua orang tahu bahwa raja yang berdaulat telah mengundang mereka tidak hanya untuk menguduskannya, tetapi juga untuk mengintimidasi orang banyak. Lagi pula, Kota Raja Jahat bukan milik raja yang berdaulat, dan ada beberapa kultifator kuat yang tidak setuju dengan raja yang berdaulat. Keduanya disebut Wu Siang dan Ying An. Kultifasi Ying An berada di tahap ke-9. Meski tidak tinggi, kecerdasannya luar biasa. Metodenya bahkan lebih menakutkan daripada tahap ke-10 Wu Siang, dan dia sangat terkenal di Kota Raja Jahat. Setelah mereka berdua memberi selamat kepada raja yang berdaulat, mereka diatur untuk duduk di samping. Tatapan pria bernama Ying An menyapu Kuali Besar. Matanya menjelajahi setiap orang jahat, seolah-olah dia tertarik pada mereka. Hah! Saat itu, wajah Ying An menjadi pucat. Matanya tertuju pada Chen Yi Yun yang kuyu. Ayayayaya, Tuan Raja yang berdaulat, kamu benar-benar menyanyiakan harta karun. Oh, apa maksudmu? Soferen King yang sedang mengobrol dengan Wu Siang menoleh dan menatap Ying An. Ying An mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Chen Yi Yun. Dia mendecahkan lidahnya dan berkata, orang jahat yang sangat cantik. Bagaimana kamu bisa menyempurnakannya seperti itu? Apakah Anda tidak ingin menikmatinya terlebih dahulu sebelum memurnikannya? Katakan padaku, bukankah kamu menyanyiakan harta? Saya dapat melihat bahwa alisnya belum terbelah. Wajahnya bersih. Dia masih perawan. Sayang sekali. Sayang sekali. Hahaha, apakah itu? Raja yang berdaulat tertawa terbahak-bahak. Dia menatap Chen Yi Yun. Matanya menyala, tapi ketika dia melihat tatapan Ying An tertuju pada Chen Yi Yun, dia tidak pelit. Dia melambaikan tangannya dan berkata, karena saudara Ying An menyukainya, maka saya akan mengizinkannya. Anda dapat menikmatinya terlebih dahulu sebelum memurnikannya. Bagaimana dengan itu? Mata Ying An berbinar. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Apakah kamu serius? Kapan aku pernah berbohong padamu? Raja yang berdaulat berteriak, bawa dia ke sini. Hahaha, kalau begitu aku akan berterima kasih. Ying An tertawa terbahak-bahak. Matanya dipenuhi api. Tatapannya mulai menyapu tubuh Chen Yi Yun. Beberapa dari mereka berbicara dengan keras. Chen Yi Yun bisa mendengar mereka. Melihat dua makhluk jahat berjalan ke arahnya, wajah Chen Yi Yun langsung berubah jelek. Seluruh tubuhnya gemetar. Tidak. Jangan. Perbaiki saja aku. Jangan hina aku lagi. Chen Yi Yun berteriak. Tapi pada saat itu, siapa yang bisa membantunya? Dia menutup matanya rapat-rapat. Air mata mengalir di pipinya. Keputusasaan dan ketidakberdayaan mengelilinginya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berpikir bahwa dia akan berakhir seperti ini. Berhenti. Saat itu, teriakan ringan keluar. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah orang yang mengenakan jubah di samping Chen Yi Yun. Penampilannya tidak jelas. Tak terbatas. Chen Yi Yun terkejut. Dada pria itu dipenuhi dengan ki yang tebal dan padat. Ki ini seperti kepompong, dengan cepat membungkusnya. Spirit kinya yang mendalam, wilayahnya, dalam sekejap mata, kekuatannya mulai meningkat secara gila-gilaan. Oh! Raja yang berdaulat, Wu Xiang dan Ying An semua berdiri dan menatap Su Yun. Apakah orang ini masih memiliki harta karun padanya? Dia hanya tersisa dengan cincin penyimpanannya. Tidak akan terlambat untuk mengambilnya setelah memurnikannya. Orang tua di samping segera berkata kepada raja yang berdaulat. Kamu benar-benar tahu bagaimana menemukan masalah untukku. Raja yang berdaulat mendengus. Dada Su Yun berkelap-kelip dengan cahaya hitam, seolah-olah ada hati hitam pekat yang tertanam di sana. Dia mengangkat kepalanya, dan di bawah jubahnya, wajah pucat dan iblis terlihat samar-samar. Lengan pria itu bergerak sedikit, dan borgol serta belenggu yang membatasi kultifasinya semuanya patah. Setelah itu, dia berjalan menuju raja yang berdaulat. Angin kencang bertiup, jubah panjang itu berkibar. Hua-hua, tubuh pria itu mulai melepaskan evil ki yang aneh. Sepertinya bawahan saya salah. Kultifasi Anda tidak hanya pada tahap kedua dari alam jiwa roh. Tapi, jadi bagaimana jika tidak? Masih bisakah Anda membuat gelombang besar di sini? Raja yang berdaulat berkata dengan acuh tak acuh, bunuh dia. Rebut jiwanya. Ya, orang-orang evil realm di sekitar berteriak. Kemudian, mereka mengepung Su Yun. Mereka semua adalah kultifator spirit soul realm tahap ketiga. Ada tujuh dari mereka. Di alam manapun, mereka tidak lemah. Tapi, mereka tidak tahu betapa menakutkannya pria yang telah mengaktifkan Heavenly Crystal itu. Kiyu. Suara menusuk udara terdengar dari Cakrawala. Seberkas cahaya hitam terbang keluar dari Sovereign King's Mansion dan langsung menuju ke tempat ini. Dong. Cahaya hitam mendarat di tanah. Evil ki melonjak ke segala arah. Riaki menyebar, menyebabkan orang-orang alam jahat ke segala arah berbalik. Semua orang terkejut dengan perubahan mendadak itu. Tapi, dia tidak punya niat untuk menahan diri. Dia mengulurkan tangannya dan meraih gagang deat suot. Dentang. Mengaum. Suara siulan pedang yang sangat menyedihkan keluar dari sarung pedang di belakangnya. Cahaya pedang berkedip. Suara mendesing tidak berhenti. Meledak. Berputar di sekitar suyun. Lapisan demi lapisan gambar pedang. Ada lebih dari seratus dari mereka. Setelah itu, seratus pedang itu tenggelam. Jatuh ke arah orang-orang alam jahat yang mundur. Ji. Pada saat itu, setiap pedang terbang melepaskan jiwa jahat yang menakutkan. Jiwa jahat tampak menyeramkan. Mereka mengayunkan cakar tajam mereka dan mencabik-cabik orang-orang alam jahat. Teknik pedang jahat. Orang tua di samping Sovereign King berseru. Siapa-siapa-siapa-siapa. Tujuh tubuh kultifator Spirit Soul Realm tahap ketiga langsung tercabik-cabik. Darah segar berceceran di seluruh tanah. Mayat-mayat itu jatuh ke tanah. Tapi, itu belum berakhir. Suyun melemparkan Dead Sword di tangannya dan menusuk mayat orang-orang Evil Realm. Pedang kematian sebenarnya mulai menyerapki jahat dari mayat. Tubuh pedang berkedip dengan cahaya hitam. Itu sangat aneh. Keanehan yang tidak dapat disembunyikan menyebabkan rambut orang berdiri. Suyun berjalan mendekat dan mengeluarkan pedang kematian dari mayat. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju raja yang berdaulat. Wajah raja yang berdaulat sangat jelek. Melihat orang yang memiliki ekspresi tenang, dia tahu bahwa dia bukanlah orang yang baik. Chen Yi Yun yang berada di samping tertegun. Matanya menatap Suyun. Hanya surga yang tahu betapa terkejutnya dia. Bukankah dia seorang kultifator Spirit Soul Realm tahap kedua? Mengapa dia memiliki kekuatan seperti itu? Untuk dapat membunuh tujuh kultifator Spirit Soul Realm tahap ketiga, dia setidaknya harus menjadi kultifator Spirit Soul Realm tahap kelima untuk dapat melakukan itu. Juga, bukankah senjatanya disita? Mengapa dia bisa terbang kembali sendiri? Kebingungan menyebabkan Chen Yi Yun merasa pusing, tetapi pada saat itu, dia senang, karena dia melihatnya, orang ini menggunakan teknik pedang jahat dari Sekte Pedang Jahat. Orang ini pasti makhluk maha kuasa dari Sekte Pedang Jahat. Tapi siapa dia? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi, dia pasti bisa menyelamatkanku. Chen Yi Yun mengepalkan tinjunya dengan erat. Matanya dipenuhi dengan harapan saat dia menatap orang itu. Siapa kamu? Wu Siang yang pemarah menendang kursi di depannya dan berjalan menuju Suyun. Suyun menggaru kepalanya melalui jubah dan berkata, Jika saya menyebutkan nama saya, kalian pasti tidak akan mengingatnya. Mengapa saya tidak memberitahu Anda gelar yang akan saya terima? Bagaimana dengan itu? Judul yang akan kamu terima? Wu Siang terkejut, judul apa? Raja yang berdaulat, sebuah suara menyeramkan keluar. Tubuh Suyun tiba-tiba meledak dengan Ifalki dalam jumlah besar. Seperti awan yang mengalir, dia terbang melewati Wu Siang dan langsung menuju Raja yang berdaulat. Beraninya kau, kamu benar-benar berani menantangku. Bagus, bagus, karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Raja yang berdaulat sangat marah. Dia mendorong perempuan jahat di sampingnya dan meraung keras. Kemudian, dia menepuk kedua tangannya ke depan. Dua tangan raksasa yang seperti gajah raksasa menyerang ke arah awan yang mengalir. Dong! Awan yang mengalir menghantam tangan raksasa itu dan berhenti. Tapi, seratus pedang yang berputar di sekitar awan yang mengalir terbang seperti peluru ke arah Raja yang berdaulat. Sebentar lagi, Raja yang berdaulat dikelilingi oleh seratus pedang. Bayangan pedang tumpang tindih dan suara pedang mengguncang bumi. Seluruh kota Raja jahat gempar. Terima kasih. 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 Terima kasih.